selamat datang kembali dan terima kasih teman teman sudah menonton video ini dan teman teman yang menonton video ini saya dewakan semoga semuanya lulus untuk SCPNS kenapa? karena video kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang proses pembuatan akun di SSCN setidak terlalu lama mari kita langsung saja menuju ke halaman SSCN.pkn.go.id namun sebelum kita lanjut ke halaman awal SSCN sendiri saya inginkan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share dan subscribe channel ini pada halaman awal kita sudah diseguhkan dengan word Indonesia memanggil kini saatnya bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung namun yang dibuat kita belum bisa untuk login mendaftar karena masih dalam proses menunggu menunggu disini untuk pendaftaran kita bisa menggunakan tombol kastilasi tapi disini masih akan dibuka pada beberapa jam ke depan yaitu pada jam 11 lewat 11 nanti malam pada tanggal 11 bulan 11 nah tapi disini saya akan coba membahas yang pertama itu tentang alurnya alur pendaftaran nah yang bisa digunload disini saya akan coba menceritakan aja alur pendaftaran sistem seleksi JPNS nasional tahun 2019 nah yang pertama itu yang seperti yang kita lakukan sekarang ini yaitu membuka portal RSCN BKN nah selanjutnya nanti di saat sudah bisa menu registrasinya sudah bisa nanti kita untuk registrasinya kita menggunakan nomor induk kependudukan atau nomor NIC di KTP dan nomor kartu keluarga jadi teman-teman untuk pendaftaran ini siapkan dulu KTP dan kartu keluarganya nah nanti disitu kita akan mengisi data yang pertama nama nama disini tanpa gelar ya teman-teman jadi untuk yang sedang memiliki gelar R1 S2 dan S3 itu juga tidak ditulis dan untuk yang teman-teman yang sudah bertitel haji atau haja itu pun juga tidak dicantumkan disini karena pada portal ini sistem hanya meminta nama lengkap aja tanpa gelar selanjutnya tempat lahir tanggal lahir jenis kelamin email yang aktif dan password ini bebas ini untuk username kita nah selanjutnya itu yang ketiga persiapkan password foto yang berlatar belakang merah nah untuk password foto ini sendiri kalau saya tidak salah maksimal ukurannya 200kb dalam format jpg atau jpeg nah nanti setelah kita registrasi akunnya sudah selesai maka nanti kita bisa mencetak kartu informasi akunnya nah setelah kita sudah memiliki akun di SCN ini nanti bisa kita loginnya menggunakan nomor hindu kepenudukan atau ini kata di dan password yang sudah kita buat di saat registrasi akun tadi nah kalau sudah selesai kita login dan login berhasil itu nanti kita bisa melihat di instansi mana atau di kementerian mana kita akan memasukkan pilihan kita untuk menjadi ASN atau PNS nah dan biasanya untuk di disini biasanya kita membutuhkan scan KTP scan kartu keluarga terus juga disini biasanya sistem juga meminta kita selfie dengan memegang kartu informasi akun tadi yang bisa kita registrasi dengan dan memegang KTP nah namun juga disamping itu alangkabeknya teman-teman juga mempersiapkan scanan ijazah dan scanan transcript biasanya dalam bentuk PDF dalam satu file dan juga beberapa instansi dia akan memberikan format resume atau seperti kurikulum vitae atau daftar ribet hidup yang biasanya akan diberikan di website kementerian apa yang akan kita pilih nah biasanya kalau sudah selesai itu semua kita sudah memilih instansi mana nah selanjutnya di tab verifikasi teman-teman akan diverifikasi oleh tim verifikatornya untuk mengverifikasi dokumen-dokumen yang telah kita unggah tadi atau yang sudah kita upload nah untuk pelamar yang dinyatakan lulus untuk seleksi administrasinya maka akan mendapatkan kartu beserta ujian yang nantinya akan kita gunakan di saat kita ujian selanjutnya untuk seleksi cpns-nya nah disini ada di point corner itu ada masa sanggah biasanya masa sanggah ini maksimalnya 3 hari dan respon dari penitiannya sampai 7 hari disini biasanya jika terjadi kendala-kendala yang teman-teman tidak bisa menggunakan atau tidak bisa login atau tidak bisa membuat akun di scn nah disini saya anggap semuanya tidak ada yang masalah nah selanjutnya teman-teman akan masuk tahap seleksi nah tahap seleksi ini biasanya berbeda-beda di setiap instansi dan untuk pengumumannya biasanya kalau saya sih biasanya lebih sering melihatnya di twitter karena di twitter kementerian atau di twitternya bkn sendiri itu biasanya informasinya lengkap dan biasanya kalau kita sudah ikut tes cpns ini akan banyak itu broadcast-broadcast yang mengundang untuk join dengan grup entah itu di telegram atau grup whatsapp atau di grup facebook atau di manapun di sosial media yang bisa kita untuk bertukar informasi dengan teman-teman lainnya yang juga sama-sama mengikuti tes cpns ini nah tahap terakhir yaitu adalah hasil seleksinya disini saya doakan semua yang menonton video ini pada tahapan ke-8 atau tahapan hasil seleksi bisa lulus semuanya amin untuk yang amin mengaminkan doa tadi saya doakan semoga cepat lulusnya dan peringkat pertama baiklah sekian dulu video dari saya yang kali ini yang singkat tentang penelitian penelitian cpns dan tetap saya akan kembali jangan lupa untuk like komen share dan subscribe channel ini sekian dari saya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati